thought for thought translation, jadi terjemahan dari pikiran ke pikiran. Terjemahan dari pikiran ke pikiran. Maksudnya penerjemahan itu yang diambil adalah inti sarinya atau idenya. The translators must do their best to enter into the thought patterns of the ancient author. Jadi penulis itu disuruh masuk ke dalam alam pikiran penulis kuno. Ancient author itu penulis kuno. Kemudian menyajikan the same ideas, connotation, and effects. Jadi menyajikan gagasan konotasi atau bahasa kiasan dan dampak pada the receptor of modern language. Jadi penerima bahasa yang modern. Jadi terutama karya-karya yang lama itu memang susah. Karya-karya yang misalnya karya William Shakespeare, abad pertengahan, itu susah sekali diterjemahkan. Usah diterjemahkan karena memang alam yang berbeda, kulturnya juga lain. Seterutama sastra ya, sastra. Tidak hanya sastra, bidang sains itu kalau sudah eranya revolusi industri, nah itu punya background yang berbeda-beda. Oke. Karena kebetulan saya ini S1-nya sastra Inggris. Saya suka yang bersifat sastra. Jadi contohnya di film Harry Potter, yang edisi awal itu, ketika Harry Potter masih kecil bersama teman-temannya, ada adegan, do you have your feathers? Good. Perjemahannya adalah siap dengan bulu-bulu kalian. Siap dengan bulu-bulu kalian. Jadi semacam belajar magic ya, menerbangkan bulu hanya dengan tongkat gitu. Tongkat yang dinaikkan, bulu ikut naik. Nah terjemahannya kan siap dengan bulu-bulu kalian. Bukan apakah kamu sudah memiliki atau mendapatkan bulumu. Bagus. Jadi do you have? Do you have? Itu tidak bisa diartikan apakah kamu sudah memiliki atau sudah mendapatkan. Itu tidak bisa. I have my breakfast. Itu bukan saya mendapatkan sarapan. Maksudnya saya sarapan. I have my score. Saya sudah dapat skornya, sudah dapat nilainya. Jadi kata have itu, kalau di kamis itu artinya banyak banget ya. Termasuk I have him repair my car. Itu maksudnya have-nya menyuruh, kausatif. Nah itu yang perlu dipahami. No, stop, stop. You are going to take someone's eye out. Stop, stop. Itu pakai logat British accent. Stop, stop, stop. You are going to take someone's eye out. Tidak, hentikan-hentikan sebelum kamu membutakan mata orang. Tidaknya kurang besar ya. Tidak, besar kan. Jadi, no, stop, stop. You are going to take someone's eye out. Seperti itu. Terutama fokus pada to take someone's eye out. Bukan, kamu akan membuat mata orang keluar ya. Kalau out itu kan keluar ya. Membuat mata orang keluar, bukan. Tapi, to take someone's eye out itu membutakan. Orang ribatnya di betot ya, diambil. Oke, next. It's leviosa. Not leviosa. It's leviosa. Not leviosa. Terjemahnya leviosa, bukan leviosa. Nah, kata it's tidak harus diterjemahkan. Itu leviosa, bukan leviosa, bukan begitu. Oke, karena memang perbedaan struktur ya. Oke, Dynamic Equivalence Translation ya. Mbak Dewi Rahayu mungkin bantu membaca. Mbak Dewi Rahayu, silahkan di-unmute. Iya, Pak. Dynamic Equivalence Translation ya. Dynamic Equivalence Translation do not attempt to translate every word or word-for-word translation, but rather give the meaning of every thought. Thought most words will be translated. The best approach is pragmatics, SFL, approach of translation. Ya, jadi Dynamic Equivalence Translation. Terjemahan yang equivalent, yang ada padanannya, yang bersebut dinamis. Do not attempt to translate every word. Bukan mencoba menerjemahkan setiap kata atau kata per kata, terjemahan kata per kata, but rather give the meaning of every thought. Jadi memberikan makna pada setiap pemikiran, though most words will be translated. Jadi kebanyakan kata tetap diterjemahkan, tapi yang diambil adalah intinya. The best approach is pragmatics, SFL, approach translation. Anyone have got the introduction to linguistics? Kalian sudah dapat ya mataguliah introduction to linguistics? Mas Tergar itu, atau Mas Arjun. Mas Arjun mana? Mas Arjun tadi. Siapa yang tahu? Pragmatik itu ilmu apa? Pragmatik itu ilmu apa? Mas Muhammad Shawqi jalan-jalan way. Banyak yang jalan-jalan. Itu di kampus, Pak. Ya, dan duduk, orangmu bengwai. Ruangannya belum dibuka, alatnya, Pak. Ini mau duduk, nunggu dibuka. Biasanya ke kantin atau ke masjid, tapi ya roto-roto. Oke. Pragmatik is the study of speaker's meaning. Pragmatik is the study of speaker's meaning. If I were in the class, ya. If it is not pandemic, I was in the class, ya. And then there was a student who entered the class. See or he came late, ya. I will talk to him or her. What time is it? Kuliahnya jam 7, datangnya jam 8. Saya akan bertanya, what time is it? The meaning of what time is it? It is not the actual time, ya. Jadi jangan lugu-lugu gitu, ya. Jam berapa sekarang? Oh, jam 8, Pak. Itu bucah lugu itu, ya. Kalau Anda terlambat, ditanya what time is it? Itu maksudnya kenapa kamu terlambat, bukan jam berapa. Kalau ada dosen di kelas, kemudian melihat papan whiteboard-nya itu kotor, ya. Banyak tulisan spidol gitu, belum dibersihkan. Terus dosen mengatakan, ini kok kotor sekali, ya. Ini whiteboard-nya kok kotor sekali, ya. Kalau mahasiswa yang paham, ya ada yang bergerak untuk menghapuskan. Bukan malah, iya, Pak, memang kotor sekali, ya, Pak, ya. Gimana itu? Itu becah lucu itu, ya. Becah lucu-lucu. Nah, komunikasi antara guru dengan murid, itu bisa diteliti dengan Pragmatic Communication in ELT Class. Teacher Talk. Jadi itu masih jarang dipaskripsi, ya. Analisis teacher talk in the class with the student, ya. Sering nggak mudeng, ya, gitu. Anda itu mungkin bisa jadi nilainya jelek, ya. Itu karena komunikasi yang salah dari dosen, ya. Perintahnya nggak jelas. Atau andanya yang tidak memahami. Jadi, memahami maksud itu penting, ya. Kalau Anda tidak bisa memahami perintah dosen dalam UTS dan UAS, dan nilainya jelek, gitu, ya. Nah, bisa yang salah dosen, yang bisa juga yang salah mahasiswa, ya. Tapi biasanya yang salah mahasiswa, ya, gitu, ya. Dosennya nggak mau ngalah. Oke. Nah, itu nggak bener, ya. Dosennya kalau salah, ya nggak salah, ya. Oke. Pragmatik itu ilmu, the study of speaker's meaning, sedangkan SFL itu language as social semiotics, ya. Bahasa sebagai ilmu tanda, ya. Jadi SFL itu systemic, functional linguistic, itu bahasa sebagai sistem tanda dan fungsi, ya. Coba. Kalau saya tanya sama Mbak Dini yang satunya, nih. Mbak Dini. Nur. C, ya. Mbak Dini, do you speak English? Mbak Dini, do you speak English? A little bit, Pak. Hah? Sikit-sikit. Siapnya, Pak? A little bit. A little bit. Mbak Merinda. Mbak Merinda. Mbak Merinda. Do you speak English? Kalau nggak ada yang jawab, yes? Apa jawabnya? Yes, sometimes. Yes, sometimes. Nggak ada jawaban yang jenerik, ya. Jawaban yang kayak robot, ada nggak? Mbak Merinda, kalau ditanya, Erlina. Erlina Dwi. Kalau ditanya, do you speak English? Jawabnya apa? Yes, I? I speak English. Kalau do you? Jawabannya pakai, yes, I do. I do. Do you speak English? Yes, I do. Itu namanya jawaban seorang siswa, ya. Kelihatan, kan? Kalau jawabannya, do you speak English? Of course, ya. Sometimes. Itu jawaban yang lebih fleksibel. Tidak harus begitu, ya. How do you do? How do you do? How are you? Fine, thank you. And you? Itu jawaban robot, ya. Jadi percakapan yang sebenarnya tidak seperti itu, ya. Makanya orang Indonesia itu pintar formal spoken English, ya. Tapi kenyataannya kalau kita keluar negeri itu kadang-kadang tidak dipakai, ya. Yang formal-formal itu, ya. Oke. Berikutnya. The translation produced by this method are easier to read and understand and generally are written in smoother English. This translation make it easy to understand the central meaning of a sentence, ya. Jadi kelebihan, advantages of dynamic equivalent itu mudah dibaca dan dipahami. Bahasa Inggrisnya halus, ya. Bahasa Inggris halus itu, ya. Misalnya tulisan bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Inggris itu mudah, ya. Salah satu yang sulit itu menerjemahkan undang-undang, ya. Undang-undang, undang-undang pertanahan, misalnya. Nah, itu kadang-kadang kita pakai istilah Belanda itu banyak, ya. Oke, nah, dynamic translation akan membuat mudah untuk memahami makna utama dalam kalimat, ya. Nah, kelemahannya, the disadvantage of dynamic equivalent translation, this method requires more interpretation atau time-consuming by translator than an essentially literal translation. It needs more effort and understanding of socio-cultural context, ya. Jadi, untuk memahami susahnya kalau dynamic itu time-consuming, ya. Memakan waktu karena effortnya harus lebih memahami aspek socio-cultural, ya. Oke. Nah, contohnya ini, ya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Jadi, coba kalau menerjemahkan, eh, tumben kamu di sini. Janjian ketemu sama orang. Nah, jawabannya nggak, iseng aja. Sudah lama nggak ke sini, ya. Kira-kira terjemahnya gimana? Hai, aku nggak berharap melihatmu di sini. Meet in someone? No, ya. No, peh, itu jawaban no, tapi nggak formal, ya. Mahasiswa biasanya saya tegur kalau di grup WA diskusi, no, sir, no, peh. No, peh, sir, itu nggak boleh, ya. Jawabannya harus formal. No, bukan no, peh, ya. No, just though I'd come here. Been long time, ya. Nah, ini ada kata tumben dan kata iseng, ya. Ada yang tahu, tumben itu, bahasa Inggrisnya apa? Tumben. Kadingaren. Janur gunung. Ono angin opo. Kweko isotekan gini. Nah, itu terjemahnya gimana, tumben. Ini menurut kalian diterjemahkan nggak? Nggak ada, kan? Eh, tumben kamu di sini. Hai, aku nggak berharap melihatmu di sini. I didn't expect. Apakah didn't expect itu sama dengan tumben? Orata arep-arep lo, eh. Orata arep-arep kok iso ini ngge-nge-nge-gi? Sama nggak? Orati arep-arep sama, sama tumben. Nah, itu, ya. Jadi tumben itu ada unsur tidak sengaja. Oke, kemudian iseng, ya. Nggak iseng aja. Iseng aja. Terjemahnya, just though I'd come here. Just though. Nah, just though dan iseng itu sama nggak? Nah, ini namanya terjemahan kultural itu seperti ini. Terjemahan yang dynamic, ya. Oke. Mas, siapa ini? Yang pakai headset tadi. Muhammad Sawgi. Mas Muhammad Sawgi. Tolong dibaca, Mas. Paraphrase or free translation. Kelihatan nggak? Ya. Paraphrase or free translation. Silahkan dibaca. Kelihatan banget. Paraphrase or free translation. Paraphrase or free translation are most concerned with a fresh way to express the meaning of the passage and are generally not concerned to translate its underlying word or even press for the original language. Ya. Sudah, Mas. Sudah, ya. Ada Mas Tegar tadi, coba. Diartikan, Mas. Diartikan. Paraphrase atau terjemah bebas Ayo, Mas. Terjemahnya, Beg. Paraphrase atau terjemah bebas Paraphrase atau terjemahan bebas mengenai atau berhubungan dengan Berhubungan A fresh way apa? A fresh way. Way itu kayak jalan raya itu, ya. Highway itu. Berhubung. Cara. Way itu cara. Cara yang segar. Cara yang segar seperti Cara yang segar untuk mengekspresikan atau menyatakan menyatakan minima pesisit. Makna dari paragraf, ya. Orang jawab-jawab, tak jawab di way. Oke, jadi paraphrase atau terjemah bebas itu berhubungan dengan cara yang segar. Cara yang maksudnya ya menyenangkan ya. Mengekspresikan makna dari paragraf. And are generally not concerned to translate each underlying word. Jadi maksudnya ini mengulang terjemahnya tidak kata-perkata. not be careful with the problem of faithfulness in translating process. Jadi dalam terjemahan itu ada namanya faithfulness atau trustworthiness. Ada namanya amanah, ya. Bahasa Arabnya amanah. Tidak boleh berkhianat. Tidak boleh ada dusta di antara kita. Jadi one of interesting fact is the questionable result of Bible translation. It was derived from Hebrew to Latin or Greece then old English to Indonesia Indonesian or Japanese and why the original Hebrew is forgotten. Jadi bahasa tau gak pernah liat Injil gak? yang namanya kitab Injil itu mesti dalam satu bahasa, ya. Coba kalau ada yang punya Injil itu bahasa Indonesia tok, ya kan? Aslinya itu dalam bahasa Yahudi. Bahasa Yahudi itu bahasa namanya Hebrew tadi, ya. Bahasa Hebrew. Bahasa Hebrew itu bahasa Yahudi. Jadi kitab Injil itu dari bahasa Yahudi diterjemahkan bahasa Latin. Latin diterjemah ke bahasa Inggris kuno. Bahasa Inggris kuno menjadi Middle English atau Modern English. Modern English ke bahasa Indonesia Jawa. Tapi aslinya gak diikutkan. Nah, dalam teori saya lupa siapa yang bilang tapi terjemah itu maksimal hanya bisa menerjemahkan 70-75%. There is no exact translation. Mesti ada yang tercacar terjemahkan yang sempurna 100% itu gak bisa. Seperti kemarin kata ngokop itu. Ngokop. Kata ngokop. Masih ingat gak yang saya bilang ngokop? Ngokop. What is the English word for ngokop? Drinking, pak. Minum. Drinking. Drinking. Ngokop is drinking. Tapi itu lain konsepnya. Jadi ngokop is drinking water from the tip of directly on the tip of the bottle. Bottle. Bacanya bottle. Drinking water directly on the tip of bottle. Ini jenis terjemah dua wanya kayak mana. Apalagi kunduran truk itu. Kunduran truk itu get hit by moving truck. Moving truck backwards. Indeliberately. Jadi bahasa Jawa itu kaya dengan nuansa rasa. Bahasa Jawa itu bersifat emotif ekspresif. Ada tesis itu meneliti tentang gerakan tangan. Gerakan tangan itu ada gemok, aden jiwit, aden dudul, aden dulit, aden jiwit, aden apa lagi, gendong, ada lagi banyak banget itu. Nah itu kalau di bahasa Inggris itu ada enggak seperti itu. Kalau gerakan kaki itu ada nendang, ada nyelentak, ada ngedak-ngedak. Jadi itu sampai diteliti di Belanda, di Leiden. Di Leiden itu diteliti, bahasa Jawa itu diteliti luar biasa. Malah Wongkono yang tertarik. Gecetit itu oke. Jadi itu nanti kalau translasinya Jawa itu lebih susah menelit. makanya ada kemungkinan lost in translation. Lost in translation. Saya aslinya dari Jepara. Saya pernah perjalanan dari Jogja dari Jogja itu ke Jepara lewat Magelang dan bareng pendeta dari Amerika. 13 tahun di Indonesia. Jadi itu penerjemah Injil di bawah Andy Offset atau Jogja. Saya bicara hal ini sudah 13 tahun tapi bahasa Indonesia tidak lancar. Akhirnya kita terpaksa bicara bahasa Inggris. Terpaksa. Nah itu saya sampaikan bahwa tidak ada terjemahan yang betul-betul sempurna. Terus dia bilang oh enggak gitu. Saya itu di Israel saya belajar bahasa Yahudi bahasa Hebreu. Saya menghabiskan waktu saya bertahun-tahun belajar bahasa Yahudi. Jadi terjemahan itu ya tetap bisa benar. Karena dibilang enggak benar enggak terima. Terus dia nyerang balik. Orang Islam itu gimana? Apa orang Islam itu tahu bahasa Arab? Ini mulai. Apakah orang Islam tahu sebetulnya sama aja orang Islam abangan itu ada orang Kristen abangan ada di setiap agama itu ada orang abangan. Jadi itu bicara translation dengan orang pendeta. Oke nah ini ini nanti tak kasih latihan ya saya latih ya ini dah berapa menit? 35 menit ya enggak terasa oke coba lihat ini ya ini ada drama judulnya morning morning becomes elektra ya kalian kalau bukan orang sastra pusing jemahkannya apa? Morning itu kesedihan becomes menjadi kesedihan menjadi elektra nah itu enggak bisa gitu ya jadi maksudnya duka cita bagi elektra ya terjemahan dari Yayasan Over Indonesia coba perhatikan ada yang jadi karakter namanya Seth ya Seth who's that for singing for an old fella jadi itu for itu for fella itu fella itu teman who's that for singing for an old fella nah terjemahnya gimana nyanyian gue barusan I used to be noted for my chanties cakep enggak dulu gue jagoan nyanyi nih top deh kayaknya ini terjemahnya berlebihan ya berlebihan enggak tuh top deh cakep enggak dulu gue jagoan nyanyi nih top deh itu kayak betawi banget itu ya terjemahnya kemudian seeing she is paying attention to him but he is starting with open mouth out at the house he turns to am jubilinly karena yang diajak bicara ternyata mulutnya melompong penuh kekaguman open open mouth out out itu kekaguman open mouth mulutnya terbuka melompong mulut yang ngowoh ngowoh atau melompong terjemahnya bagus ini menerjemahkan open mouth out staring staring itu menatap penuh kekaguman hitun to ames jubilin katanya cuma jubilin terjemahnya dengan nada bersemangat sekali baik jinggu amos jinggu itu apa demi Tuhan atau gimana if that news is true there won't be a sober man in town tonight it's our patriotic duty to celebrate kalau kabarnya benar ini malam pada mabok mabokan kewajiban yang patriotic ini mesti ikut rame rame kemudian ini orang mendem kemudian ames berkata with a green tersenyum lebar without you that's certain emang mesti gitu udah pasti you ain't ain't itu penggunaan black american english is not are not is not are not I'm not itu pake ain't semua jadi gak usah mikir smr was were pindah gak perlu mikir jadi ain't you ain't going to get to get to get jadi to get amos drunk tonight surrender or no surrender and all reprobrate that is what you be lu jangan ngajakin amos mabok-mabokan biar nyerah kek lu ini emang orang tua tuwe celaka tuwe kemudian old nothing only 75 my old man live to be 90 liquor can kill the backwits tuwe ap baru 75 tuwe ap baru 75 babi gue dulu ampe umur 90 mabok-mabokan gak bakal ngebunuh turunan family backwit ini terus ada ada mini nama orang my six what a pretty house masya Allah bagus amat turume bagus amat turume ini mencoba menerjemahkan bahasa apa ya sehari-hari dari bahasa Amerika yang informal menjadi bahasa betawi cuman kan agak aneh agamanya sana Kristen sini Islam terus masya Allah itu kan masa orang Amerika bilang masya Allah orangnya kan bukan orang Islam jadi kadang terjemahan itu terlalu bebas ya terlalu kemana-mana gitu ya oke jadi seperti itu ya nah kelemahan di parafrase atau free translation this translation are highly interpretive to subjective possibly misleading lost in translation jadi kalau terjemahan terlalu bebas itu cenderung terlalu subjektif terlalu interpretatif dan misleading itu salah salah jalan ya kebablasan lost in translation this translation have no concern for translating each underlying word or phrase and so are not good for study purpose kalau itu tujuan belajar Anda belajar materi bahasa Inggris kalau ada karya terjemahan ya yang bukan terjemahan bebas tapi yang faithful translation ya kemudian ada catatan penting there is no such thing as a perfect translation gak ada ceritanya terjemahan itu sempurna language is simply too complex ya bahasa itu sebenarnya sesuatu yang sangat rumit due to the fact that language change all translation will have to be updated over time karena bahasa selalu berubah maka terjemahan juga harus berubah ya nah Al-Quran terjemahan Departemen Agama ya ya la'itani kuntu turobah ya la'italanami selama utiya korun ya la'itah itu artinya silahkan dibuat surat 28 ya ayat 80 surat Al-Qasas itu ya la'italana ya la'itah itu diterjemahkan aduhai kiranya atau moga-moga itu jadi kata ya la'itah itu menunjukkan penyesalan ya la'itani kuntu turobah aduh alangkah ruginya kalau cuman aduh apa itu moga-moga itu gak cukup jadi terjemahnya itu kadang-kadang ada yang kurang tepat walaupun sudah bagus sekali tapi tetap ada kelemahannya ya la'italanami selama utiya korun alangkah beruntungnya bejo kemayangan alangkah alangkah senengnya indah senengnya kalau saya itu bisa seperti korun jadi bukan terjemahnya itu di koran di parten agama moga-moga kita seperti korun kata moga-moga dengan alangkah senangnya itu kan beda nah itu jadi makanya sebetulnya bahasa itu selalu berubah terjemahnya itu juga harus di update saya punya contoh kalimat nanti kalau ujian tengah semester itu saya akan memberi soal tertulis tertulis bagi google form nanti kalau ujian akhir semester saya bikin soal pakai multiple choice pakai google form juga tapi saya kasih password jadi karena soalnya untuk dua kelas ya dibedakan jadi Anda nggak bisa menggunakan soal di kelas lain untuk dikerjakan di kelas Anda oke kita kasih contoh ya oke Mbak Liska Mbak Liska Permata Devi ya nomor satu Mbak rumah-rumah di Jakarta sangat indah dan mewah ya in Jakarta very beautiful and luxurious gitu ya langsung in Jakarta itu in Jakarta in Jakarta gitu look very beautiful and look gitu ya in Jakarta gitu itu subjeknya dimana Mbak ada subjeknya nggak bahasa Inggris ada nggak seperti itu in Jakarta ini bukan rumah-rumah house house gitu ya house house houses houses yeah houses the houses ada nggak kalimat bahasa Inggris houses in Jakarta itu ada nggak ada the houses yeah jadi the houses the houses in Jakarta Jakarta look ya karena camak ya very beautiful and luxurious ya the houses in Jakarta the houses in Jakarta look very beautiful and luxurious ya oke Mbak Fatih Hatun Nikmah ada ya Mbak Fatih Hatun Nikmah yang nomor 2 itu Mbak yang nomor 2 para pegawai negeri itu mengadakan upacara bendera di halaman kantor kabupaten the civil servant held a ceremony in the district official yeah yeah civil servant ya government employee ya employee jadi atau government official government official ya jadi kalau civil servant itu memang servant itu pembantu sipil nanti jadi babu negara itu jongos negara maknanya agak negatif ya yang enak itu government employee ya ya mengadakan upacara ceremony in in residence office yard gitu ya oke ini buat latihan aja kok ya mas Arjun mas Arjun nomor 3 manusia berencana dibaca mas manusia berencana Tuhan yang menentukan human do god human human apa mas human do human do man proposes god disposes ya proposes itu proposal proposal itu rencana manusia berencana Tuhan lah yang menentukan gitu ya man proposes god disposes ya oke ya terjemahan itu memakai nilai rasa ya mbak salwa salwa ya bekerjalah secara lokal tapi berpikirlah secara global bahasa inggrisnya apa mbak work work locally work locally thing globally thing globally itu kalau buat dipasang di kaos itu penuh gak work locally but thing globally itu bikin penuh kaos gak work local thing global ya jadi tidak harus work locally but think globally tapi work local thing global itu udah cukup ya jadi terjemahan itu ada efisiensi ya seperti ada sinetron my lecturer my husband my lecturer my husband ya oke kemudian Faris Nasrul Ulum Mas Faris Mas Faris mana Mas Faris itu di kamar gelap ya Mbak Sela ada Mbak Sela ada gambar kucing Mbak Sela ya Pak ya coba Mbak nomor 5 yang Napoleon Bonaparte berkata itu coba dibaca baca dulu mungkin Napoleon Bonaparte berkata tidak mungkin hanya terdapat dalam kamusnya orang-orang bodoh ya Napoleon ya Napoleon ya the word impossible is only can be found be found in the dictionary the dictionary of fools of the fools ya ya terakhir pelaki yang berdiri di saming toko itu adalah ayah saya Mbak Ninoy Ninoy Isani Mbak Ninoy ada pelaki yang berdiri di saming toko itu adalah ayah saya online ini Mbak Ninoy Mbak Reikyan Mbak Reikyan Mbak Reikyan ini ada ya Pak ya dibaca Mbak lelaki yang berdiri di saming toko itu adalah ayah saya yuk lelaki yang berdiri di saming toko itu adalah ayah saya bahasa Inggrisnya the man standing next the store was my father standing next to the store the store was my father ya oke oke coba kita lihat pekerjaannya Google Translate ya kan Google Translate itu sangat diandalkan oleh mahasiswa ya coba saya hilangkan semua hasil terjemahan Anda saya saya tampilkan di Google Translate ya jadi Google Translate itu cocok bagi orang-orang sibuk ya kalau Anda sibuk pengajian itu Google Translate cocok ya jadi ada waktu ya terutama kalau ngerjain tugas sudah mepet ya mana tuh ya oke ini contoh ya contoh hasil pekerjaan Google Translate ya ya oh belum diterjemahkan ya coba kita lihat ya Mbak Fatihah Tunehmah serius sekali ya ya kelihatan gak Mbak serius layarnya nanti mendeleng ya the houses in Jakarta are very beautiful and luxurious ya ya looks boleh art juga boleh the civil servant nah nilai rasa civil servant sebaiknya government official atau government employee ya jadi civil servant itu maknanya babu negara atau jongos negara kita kurang terhormat ya calonnya Mbak ishinten babu negara jongos negara itu kan nanti gak enak ya wah ini pegawai pemerintah lah itu babu negara apa doa ya penupacara ya absen gak berani namanya pegawai gagai apa ya civil servant held a flag ceremony in the district office yard men men plans go design ini ya gimana ya boleh saja sih tapi pilihan tapi pilihan katanya apa ya kurang tepat ya work locally but think globally ya work local think globally udah cukup ya Napoleon Bunawati said the word impossible is only found in the dictionary of the fools ya kemudian the man standing beside the shop is my father next to the shop boleh beside to the shop boleh ya nah jadi dalam terjemahan itu ada eksekusi ya eksekusi jadi mulai dari proses analisis tata kalimat transfer makna kemudian ada namanya restructure ada re-express ya re-written re-write nah itu eksekusinya ada di tangan Anda ya jadi terjemahan yang diharapkan itu hasilnya mudah dipahami nilai rasanya sama ya nilai rasanya sama ya kayak kata ngokop tadi itu ya atau kecetit ya what is kecetit waduh susah menjelaskannya susah ya gitu ya terus misalnya masuk angin ya masuk angin itu bahasa inggrisnya apa masuk angin ada yang tahu masuk angin ya fever eh fever fever F-E-E-V-E-R ditulis dicat mas oh ya ya what is masuk angin in English fever ya fever itu demam ya fever itu demam demam karena sakit ya gitu tapi masuk angin itu terjemahnya adalah catch code ya catch code nah apakah fever dan catch code itu sinonim ya apakah close to the meaning atau approach to the meaning ya jadi kalau close to the meaning itu maknanya mirip sekali dekat sekali jadi enggak sama sebetulnya ya apakah fever itu istilah yang dipakai orang kedokteran kalau catch code itu dipakai orang umum yang awam kedokteran nah itu perlu kajian sosio-linguistik ya istilahnya register bahasa para medis bahasa medis nah itu seperti itu ya intinya jangan enter win ya masuk angin enter win nah itu ngawur enter win nah itu enggak boleh jadi terjemahnya enggak boleh kata-perkata ya catch code atau fever itu nanti tanya ahlinya gitu lihat kamus kamus kedokteran tanya ahlinya ini kalau terjemah gini bener enggak itu perlu perlu konsultasi perlu triangulasi ya nanti kalau kalian skripsi mesti ada namanya triangulasi kepada pakar triangulasi kepada teori dan sebagainya oke sudah 56 menit ya thank you for your attention ya next week there will be presentation ya jadi tugasnya ada dua ya tugasnya ada dua membuat PPT ya PPT-nya cukup nanti 8 sampai 10 slides ya dan sekarang pintar-pintar ya kalau bikin slide bagus-bagus gitu ya jadi tugasnya Mbak Fatih Hatun indah P. Sari Nava Mbak Hovifah Eseptiana Salwa Aramadhani ya silahkan dibagi ada yang membuat powerpoint ada yang membuat materi bentuknya urean ya kalau yang powerpoint itu ringkasan poin-poinnya aja jangan banyak-banyak dipresentasikan di grup WA atau di Google Meet silahkan ya kalau mau sejuta umat ya semua bisa akses ya Google apa tadi WA WA Group ya kalau ingin Google Meet ya silahkan ya tujuannya nanti saya ingin membuat buku saya tulis bahwa ini ditulis oleh angkatan kalian ya nanti nama Anda akan ada di bab itu ya nanti saya akan cek yang typo ya kemudian saya akan edit ada yang dikurangi ditambahkan ya saya hanya jadi editornya nah nanti jadi e-book yang akan saya bagikan di akademia.edu di script di web saya gitu ya nanti kalau enggak mutu ya isin gitu harus bermutu ya namanya anak dan itu juga untuk adik-adik kalian ya sekali susah dalam membuat urayan satu bab dan summary satu bab powerpoint dan bentuk MS Word tapi berkahnya bisa untuk seterusnya ya gitu saya enggak biasa dodolan buku terus diwajibkan itu enggak jadi kasihan ya dan itu ternyata dilarang dari akademik dari dekanat enggak boleh ya jadi enggak boleh jualan terus nanti kalau enggak beli nilainya jelek itu cara-cara kolonial seperti itu harus dilawan jadi sekarang eranya kita kolaborasi nulis bareng ya kemudian di publis dan dimanfaatkan lagi untuk orang banyak gitu ya nanti saya gabung juga dengan kelas yang kelas yang B ya jadi nanti disini wangi pirang-pirang satu bab itu banyak nama enggak apa-apa ya oke i think it's enough for today thanks for your attention wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you all good luck lalipo lalipo mahasalam ya Terima kasih.